Intro Memasang iklan baik berupa poster, pamplet, banner, atau lain di batang pohon tidak hanya mengotori, tetapi juga merusak keindahan lingkungan. Kini masih banyak oknum masyarakat yang beriklan menggunakan media pohon. Hal ini diungkapkan Sekda Kota Tarakan Hamid Amrin. Kepada awak media, Sekretaris Kota Tarakan Hamid Amrin mengatakan jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat menjadi tempat strategis untuk memasang iklan. Selain mengganggu estetika dari pohon, cara itu juga dapat merusak pohon serta membahayakan pengendara jalan yang melintas. Hamid Amrin menjelaskan jika pihaknya telah meminta kepada Lurah, RT, dan Sapol PP jika melihat iklan yang tertempel di pohon untuk tidak segan-segan mencabutnya. Dan dihimbau kepada masyarakat agar tidak memasang iklan dalam bentuk apapun di pohon. Ia juga mengharapkan agar masyarakat bisa memasang iklan di tempat yang sudah disediakan. Nah itu kalau ada, saya minta kepada Lurah, RT, dan Capat, tidak usah segan-segan, cabut saja. Sapol PP cabut saja, karena dia salah pasang itu. Pasti dia salah pasang, tidak boleh pasang iklan di pohon. Carilah tempat yang sudah disediakan di situ, pasang sampai capek, pasangkan di situ sebesar-besar saja. Jangan di pohon pasang iklan. Terus sekarang kita tidak enak hati melihat orang pasang iklan di pohon itu. Sekretaris daerah kota Tarakan ini juga menyatakan, jika di wilayah perkotaan sudah agak berkurang, pohon yang tertempel iklan berupa pamflet dan poster. Namun untuk di bagian pinggir kota, masih banyak ditemukan sehingga membutuhkan kesadaran semua pihak untuk tidak memasang iklan di pohon. Dhani Rihana, Ekuator TV